Nama gue Ope, gue disini nyoba bikin video tutorial tentang toys photography tapi menggunakan teknik light painting Light painting itu sendiri bukan kayak yang lo tau pada dunia fotografi biasa gitu loh Nah disitu mungkin teknik light painting itu untuk melukis kata-kata lah dengan cahaya ya Kalau disini gunanya cahaya itu untuk jadi sumber lightingnya si figur itu gitu loh Teknik ini sendiri pertama kali gue liat sama Om Darwish Lim Kita lagi nongkrong di satu cafe terus dia ngasih tau gue teknik itu Gue liat wah keren nih teknik nih gue bilang Terus gue tanya-tanya akhirnya gue kembangin sendiri Nah kenapa gue pake teknik itu? Karena gue orangnya males ribet Ya kan? Dulunya gue pake lighting sini lah Pake lighting sini lah kan kiri segala macem Dan itu capek banget Capek nyeting, capek beresinnya pula Kalau dan gitu loh Nah disini gue ngerah nyaman pake teknik ini Cuma lo mesti siapin biasalah figure, diorama, background, sama satu aplikasi dari HP yang buat sumber cahaya Oke disini sumber cahaya tersebut gue pake namanya color flash Jadi kayak gini Tunggu Biasalah Android banyak iklan Nah kayak gini Color flash sendiri gue senengnya dia bisa Apa namanya Dibikin redup Cahayanya Atau lo mau bikin rang Nah ini gue pakenya Aplikasi ini untuk sumber cahayanya Lanjut lagi Light painting Yang dimaksud disini Sama ya Kayak light painting yang Yang buat Fotografi biasa Dia menggunakan shutter speed yang lambat Yang merah Kalau gue pake biasanya Paling cepet itu 4 detik Paling lama Itu gue biasanya di 8 10 sampai 12 Kadang-kadang Kalau gue pengen bikin Apa Foto group Ya Foto group jadi figure dengan banyak Apa Foto dengan banyak figure Baru gue pake 10 atau 12 Dan itu jarang banget Bahkan sampe 5 Figure aja Gue pasti pake Paling tinggi di 8 Nah untuk F sendiri Menyesuaikan lah Lo mau cari fokus yang Apa Yang Lo mau cari fokus yang kecil Ya lo pake F nya yang gede Lo mau cari Fokus yang luas Ya lo pake F nya yang kecil Sama ISO 100 Itu udah pasti Untuk cahaya ruangan Gue biasanya Gelap total Itu lampu ruangan itu mati Nah kenapa disini nanti Gue akan nyobanya yang Apa Lampu ruangan itu nyala Kenapa gue Gue Ngasih tau Kok pake yang nyala sih Gitu Kalau pake yang gelap Kameranya gak bakal ngeliat tekniknya Lo gak bakal Gak bakal tau Cara tekniknya gimana Gitu Kenapa juga gue bikin video ini Karena Banyak Anak-anak toy fotografi tuh Pada nanya Lo teknik lo Apa Lo pake lightingnya gimana Ya itu tadi Gue pake Teknik light painting Dan banyak juga Apa Anak-anak toy fotografi tuh Sudah pada tau Teknik ini Teknik Light painting ini Udah banyak Udah banyak yang tau Cuma Mereka pada Nanya lagi Lo gimana sih Kok bisa beda Oke Disini akan gue jelasin Gimana tekniknya Nah disini Setup gue biasa Diorama Figure 1 Background Oke Ini standar aja ya Buat contoh Kebanyakan Kebanyakan Anak-anak Atau kebanyakan Orang-orang Pake light painting Di figure itu Dia Nyorotnya dari Pas Di kanan Atau kiri figure Ya Dan menurut gue Kalau lo Nyorotnya seperti ini Dia akan Si figure ini Akan ketumpahan Cahaya Atau dia Nggak akan Ngebuat Gradasi Atau bayangan Di Detil-detil Figure ini Gitu loh Kenapa gitu Karena dia Satu Nyorotnya Langsung Flat Dan itu Ngebikin Hasilnya Kalau gue bilang Kurang jamik lah Kalau bahasa Anak-anak Gue Makanya Gimana Gue Adalah Dari belakang Nyorotnya Ke Samping Atau Serong lah Gue bilang Serong ke depan Dan sama Selama detik Itu Jalan Pada saat Kita Nambil gambar Itu Gue Pasti muter Tapi tetap Dalam kondisi Serong Seperti ini Oke Sekali lagi ya Nah Itu nggak Terus Biasanya juga Orang-orang tuh Makanya Begini aja Sret 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 Sudah Kalau gue Pertama Begini Tapi nanti Begitu saat Detiknya mau habis Gue akan pasti Berganti Dari Atas Ke depan Gunanya Karena Itu ruangan kan Gelap Jadi Cahaya terakhir Untuk Apa Cahaya terakhir Untuk Menyorot Yang ke depan Ini tuh Untuk Menerangin Si Muka Atau badan Biar nggak terlalu gelap Jadi detil-detil Figurnya tuh Masih tetap Kangkat Itu menurut gue Oke Nanti Karena disini Di ruangan ini Gue pake Dua lampu Ruang tamu Gue pake Dua lampu Jadi nanti Akan gue matikan Satu Nanti kita Lihat Gimana hasilnya Satu lagi Teknik light painting Ini Biasanya Gue nggak sekali Dapet Hasil yang Bagus Itu pasti Reshoot Beberapa kali Kalau Sampai sempet Dapet sekali Itu Laki Kata gue Itu keberuntungan Nggak jarang juga sih Dapet Dapet sekali Itu keberuntungan Nah Lo tinggal Sesuai selera Lo aja lah Nanti Begitu lo coba Sekali Oh kok nggak asik ya Nanti begitu Pasti akan lain lagi Karena kita punya tangan kan Apa Walaupun Keliatannya pergerakannya sama Tapi tetap hasilnya akan beda Nanti cahayanya Yang dari sini Ketebelan Atau Cahaya dari Sebelah kanan Ketipisan Atau macem-macem lah Oke Sekarang langsung aja ya Kita coba Matikan lampu Oke Sekarang Satu lampu Udah gue matikan ya Oke Untuk settingin Kamera gue Bisa dilihat Kok pake Tiga Kenapa Tiga Ya tadi Karena Ruangan kan Masih ada Sumber cahaya Yang lain ya Ini Seter speednya 3 Fnya 3,5 ISO 100 Oke Kita pasti pake timer Oke Oke ya Siap ya Nih Tangan udah disini Serong Serong Tunggu Gue lama Untuk kedepannya Kita ulang lagi Karena gue kebiasaan Di Apa namanya 4 Ini kan kita Sekarang pake 3 Oke kita ulang ya Itu yang gue bilang tadi Kita ada cahaya Apa Kedepan Di terakhir Sekarang kita liat hasilnya Mudah-mudahan Dapet hanya Dengan sekali Shoot Kurang sih Kalau kata gue Nah ini yang tadi Kita gagal Sebenernya Sebenernya ini juga Lebih asik Nah makanya Gue bilang Teknik ini tuh Suka-suka lo Gitu loh Suka-suka lo Atau Selera lo lah Gitu Bukan suka-suka lo Tapi selera lo Pada saat Kita fail pun Malah kadang Ada yang Wah ini keren nih Gitu loh Jadi Nanti lo coba-coba Tadi udah Ada beberapa Yang gue ambil Nah ini Nah ini Kalau gue Sukanya ini Jadi Sebelum gue Take video ini Gue Ambil ini Dengan Settingan yang sama Dan Lampu yang Masih ada Sumber Satu cahaya Oke Jadi yang penting Disini Gue cuma Mau ngasih tau Tekniknya Gimana Gerakan tangannya Gimana Gue Ngambilnya Dari sebelah Mana Ya itu Bedanya Gue Sama Anak-anak yang lain Yang Ngambil dari Sisi kanan Sisi kanan Kiri ya Pas kalau Gue dari belakang Serong ke depan Itu Itu aja Itu aja sih Tips and trick Dari gue Mudah-mudahan Lo pada Ngerti Maksudnya Mudah-mudahan Lo Bisa terima Atau Lo paham Apa yang gue Maksud Oke See you next time Jangan lupa Follow Instagram gue Ofik Underscore Yulkarnayan Oke Pasti gue Follow balik Thank you Bye-bye Bye